Kepala Badan Kepedudukan Keluarga Benencana Nasional, Republik Indonesia Dr. Honoris Kausa Dr. Hasto Wardoyo SPOG melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Musirawas Utara. Kedatangan Hasto Wardoyo dalam rangka rapat koordinasi penguatan program Bangga Kencana dan pendataan keluarga tahun 2021 di bumi berselang serundingan. Kedatangan BKKBN dan rombongan Rabu 24 Maret 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat ini disambut hangat oleh Bupati Muratara, diwakili oleh Wakil Bupati Muratara Inayatua, Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Enfriyansa, Kajari, Wili, Kapolres Muratara, Perwakilan Kodin 0406 NLM, dan tamu undana lainnya. Mewakili pemerintahan Kabupaten Muratara, Wakil Bupati Inayatula menyambut gembira kedatangan Kepala BKKBN pusat tersebut, guna mengikuti rakor penguatan program Bangga Kencana serta pendataan keluarga tahun 2021 yang akan dilaksanakan pada 1 April 2021 mendatang. Sementara dalam kesempatan itu, Hansto Wardoyo menyatakan bahwa Kabupaten Muratara termasuk kabupaten yang strategis. Oleh sebab itu, pembangunan penduduk menjadi sentral bersendiri bagi Kabupaten Muratara yang masih memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak sangat bagus untuk dilakukan pendataan penduduk lebih awal. Agar nantinya dalam memenuhi kebutuhan sarana untuk masyarakat dapat terstruktur dengan baik. Yang saya hormati, Bapak Bupati, orang-orang yang sekarang ini dibatuhi Bapak Bupati, Bapak Kusma, Bapak Nekumot, dan luar biasa kebetulan berikut video. Terima kasih. Jadi Kabupaten Muratara yang baru saja menjadi Kabupaten Pemekaran ya, baru tujuh tahun ya itu. Saya sampaikan bahwa Kabupaten Muratara itu Kabupaten yang sangat strategis karena jauh dari kota Ligo dan di sana bisa menjadi pusat kota tersendiri oleh karenanya pembangunan pendudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga menjadi senter tersendiri di sana itu. Harus bisa betul-betul menjadi senter tersendiri oleh karenanya jumlah penduduknya yang belum terlalu banyak ini menjadi kesempatan baik untuk ditata lebih awal. Makanya saya ingin fokus kepada blueprint pembangunan pendudukan bersama Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati bagaimana mendesain agar Muratara itu rencana pembangunan berbasis pendudukan itu betul-betul tertata dari awal dengan blueprint pembangunan pendudukan. Dengan cara begitu maka kebutuhan sarana untuk penduduk seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana-sarana yang lain matching dengan penduduk yang ada. Dan penataannya juga bagus. Saya punya optimisme bahwa kualitas penduduk yang ada di Muratara itu bisa dicektakan karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Hastal Wardoyo menegaskan untuk masyarakat agar mendukung pendataan keluarga, Berilah data yang objektif agar menjadi bekal pemerintah untuk melakukan pembangunan terhadap keluarga. Kami pada seluruh warga masyarakat, mari kita dukung pendataan penduduk, pendataan keluarga sebetulnya namanya. PK, bukan pendataan penduduk, tapi pendataan keluarga karena yang kita data itu keluarga. Mari kita dukung karena ini penting data untuk bekal pemerintah melakukan pembangunan terhadap keluarga. Berilah informasi yang objektif, yang apa adanya, lugas. Dan kami mohon izin, meskipun bulan puasa, kami tetap jalan dan mudah-mudahan tidak mengganggu ketenangan dan kaget maktan dalam jalan. Tim Liputan Silampari TV melaporkan